Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kegiatan One Day Kominfo di Bungkulu diikuti lembaga dan perusahaan media. Diharapkan kegiatan ini dapat membangun sinergitas antara media dan pemerintah dalam membangun keterbukaan informasi publik di era digitalisasi. Dinas Kominfotik Provinsi Bungkulu melakukan rapat koordinasi tahun 2023. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini pelaku media dilibatkan memeriahkan kegiatan dalam tajuk One Day Kominfo. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergitas antara pemerintah dan pelaku media dalam membangun keterbukaan informasi publik di era digitalisasi. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berharap dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan media dapat meningkatkan kapasitas substansi masing-masing. Dirinya juga mendorong pelaku media untuk memberikan informasi atau pemberitaan yang berkualitas. Ini harapan saya yang pertama akan terbentuk kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha bidang media. Kemudian yang kedua, ini menjadi momen untuk membangkitkan semangat untuk meningkatkan kapasitas masing-masing baik pemerintah membangkitkan media. Kemudian yang ketiga, harapan kami tentu ada tanggung jawab moral bagi kita secara bersama-sama untuk memberikan informasi pemberitaan yang sehat, yang mencerdaskan, sekaligus menghibur masyarakat umum. Nah lebih dari itu, ini kan bersama dengan Hari Pes Nasional. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Pes Nasional kepada teman-teman pemilik media, wartawan, dan pelaku usaha di bidang ini. Kita untuk men-sinergiskan program, program yang dari pemimpu dan provisi keempatan-keempatan. Kemudian dalam program juga mencari kekeluargaan, bersama-sama dengan sosial terapi. Dengan ada kekeluargaan dan komunikasi yang intens, maka program-program itu insya Allah bisa berjalan seiring secara. Sinergitas antara media dan pemerintah dinilai berperan untuk membangun daerah dengan menjanjikan informasi atau pemerintahan yang sehat.